Halo selamat malam sekarang malam nah pada video ini sesuai dengan judulnya saya akan memperagakan bagaimana kita bisa mengupdate tulisan pada ledmetric dengan menggunakan handphone android tentunya dilakukan secara wireless tanpa adanya hubungan kabel antara handphone android ke panel ledmetric yang kita pasang di jalan tentunya atau mungkin di dalam ruangan untuk menginformasikan suatu pesan yang harus memang dilakukan secepat mungkin jadi kita tidak perlu adanya komputer untuk kita ketik di komputer dulu edit dulu program ledmetricnya update tulisan gitu jadi kita si operator itu tinggal membuka saja hpnya dia langsung ketik melalui hp dan update langsung di ledmetric nah ini adalah panel ledmetric sepanjang 1 meter yaitu 3 buah panel ledmetric P10 yang sudah jadi ini adalah panel ledmetric yang sudah jadi jadi di dalamnya sudah terdapat controller tentunya controller dari ledmetric ini adalah salah satu contoh controller ledmetric yang biasanya digunakan di panel ledmetric oke coba saya akan menyalakan ledmetric ini kita akan menyalakan bisa dilihat di sana bisa dilihat di sana ledmetric menyala dengan pesan yang sudah diprogram sebelumnya di komputer tentunya program ini diprogram dulu lalu di update dan seterusnya dapat menampilkan tulisan ini jadi misalkan saya si operator ingin menginformasikan ledmetric ini ditaruh di ruang tunggu dan saya sebagai operator ingin menginformasikan sesuatu tentunya saya akan kerepotan jika harus membuka komputer dulu lalu membuat program tulisannya lalu kembali ke ledmetric dan update nah sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah controller yang bisa melakukan update secara wireless coba kita lihat nah sekarang di sini ledmetric sudah saya bongkar bisa dilihat ini adalah bagian belakangnya nah ini adalah controller asli dari ledmetric ini kabelnya saya lepas ini kabel pertama dari ledmetric bisa dilihat ini ya saya hubungkan ke ke modul ledmetric RTC dan saya di sini menggunakan sebuah Arduino Uno untuk mengendalikan dari ledmetric ini nanti dan juga saya menggunakan bluetooth untuk komunikasi ke handphone android nanti nah ini saya beri tegangan dia 5V saya ambil dari panel langsung dan sekarang coba saya akan mengambil hp android yang dimaksud tadi di sini saya menggunakan hp smartfriend oke saya menggunakan hp smartfriend dan saya akan membuka aplikasi running text wireless duwarsana.com kamu bisa download aplikasi ini langsung nanti di duwarsana.com tentunya oke saya biarkan dia menyala dan saat ledmetric dinyalakan ledmetric tidak akan menampilkan apapun di sini tidak ada tampil apa-apa di sini oke karena kita belum mengirimkan data dari handphone saya akan taruh di sini kamera saya saya akan posisikan dia nah mungkin segini cukup ya saya akan posisikan dulu oke segitu saja saya akan matikan dulu dan ledmetric ini akan saya balik saya akan balik dulu biar bisa melihat nanti ini semoga jatuh nah kita lihat dulu lagi sebentar saya masih menggunakan modul ledmetric RTC dan ledmetric terhubung ini kabel ledmetric terhubung ke shield ledmetric RTC Arduino dan Bluetooth sekarang mari kita akan menyalakan ulang oke taruh disini nah saya ambil HP nya dulu suru 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 ayo dong fokus nah sudah fokus sekarang yang pertama pertama kita harus sambung ting saya menggunakan Bluetooth HC05 tadi saya sambungkan saja oke maka tulisan akan tersambung disini tertulis tulis pesan kamu saya akan tulis kurang besar saja led metric metric wireless wireless bisa dilihat led metric wireless saya akan kirim pesan ting oke saya kirim pesan dan ternyata di led metric muncul tulisan led metric wireless nah setelah kita tadi upload disini led metric wireless kita upload secara wireless ke panel led metric disana data yang ada disana akan terus diputar secara berulang ulang jadi kita hanya perlu mengupdate nya sekali saja lalu pada led metric disana dia akan memutarnya berulang ulang coba kita akan ganti lagi tulisannya oke saya akan ganti dengan saya pakai huruf kecil aja duiarsana dot com 089 70 86 9 443 yang 10 ribu ya SMS SMS aja kirim pesan oke saya sudah tekan tombol kirim pesan mari kita tunggu dari led metric tersebut maka dia akan berganti sesuai dengan pesan yang saya kirim tadi duiarsana dot com 089 70 86 9 4 4 3 SMS aja nah itu akan terus berulang ulang ditampilkan pada led metric tersebut tentunya sistem seperti ini bisa kita pergunakan untuk informasi seperti halnya led metric ini ditaruh di ruangan tunggu kita bisa berikan informasi seperti ini mungkin bapak udin ditunggu anak anaknya di wc nah itu kan informasi itu mari kita kirim jadi bapak udin yang lagi nunggu di ruang tunggu entah kantor entah apa sedang membaca tiba-tiba ada tulisan keluar dari led metric bapak udin apa tadi ditunggu anaknya di wc wah langsung kan tahu dia jadi informasinya langsung bisa dikirim dari hp ke led metric nah tentunya di rtc led metric itu tadi kan ada rtc nya dengan adanya rtc itu dan tombol tombol kita juga bisa membuat jam digital led metric yang juga bergeser jadi mungkin kalian yang pernah baca di dwiarsana.com ada artikel tentang led metric dan jam digital menampilkan juga sensor suhu nah ini tadi kita led metric yang fix diprogram dengan komputer akhirnya sekarang kita program menggunakan handphone android dengan aplikasi running text wireless dari dwiarsana.com kalian bisa download gratis software ini di dwiarsana.com baca keterangan video di youtube ini dan bisa download juga firmware dari aplikasi led metric ini oke sekian dari dwiarsana.com saya dwiarsana led metric wireless made in bali dan